Tak butuh bantuan negara asing PT. PAL pamerkan desain kapal hidup helikopter terbaru Indonesia Kalau bisa kita bikin di Indonesia Alangkah bangganya para patriot itu Para komandan-komandan itu Para pelajuri yang harus bertempur nanti mengatasi musuh negara Alangkah bangganya dia pakai kendaraan buatan anak-anak Indonesia Karena itu saya putuskan Biar lebih mahal demi harga diri bangsa Kita putuskan yang buatan pindah Kalau bisa dibuat di dalam negeri Kita akan buat di dalam negeri Artinya mereka ini tentara kita harus bergerak di luar wilayah kedaulatan Meskipun itu wilayah kedaulatan negara lain Sahabat bagi-bagi Bicara soal kapal Induk Berarti kita sedang berbicara persiapan perang dunia ketiga Tak perlu banyak omong-omong NKRI ternyata sudah siapkan kapal Induk untuk menjaga kedaulatan lautnya Musuh NKRI sudah berdiri di depan gerbang pintu pertahanan Kini saatnya NKRI tunjukkan senjata gaharnya yang asli buatan anak bangsa Sahabat bagi-bagi Baru-baru ini PT. PAL Indonesia Dalam akun resminya Menampilkan banyak pencapaian kapal perang Yang mereka riset Yang dibuat selama ini Dan tak main-main Salah satunya adalah rancang bangun kapal LHD Yaitu kapal landing helikopter DO Alias kapal hiduk helikopter Untuk saat ini Model rancang bangunannya Semakin modern dan luar biasa Rancangannya Tidak icikiwir Seperti kapal rohingnya Yang mengabung-abung Mengancam kedaulatan Indonesia Dapat kalian lihat dari video dan gambar yang terbaru Yang ditampilkan Bahwa rancangan bangunan kapal LHD Buatan PT. PAL ini Sepertinya Memang berbeda dari pentolan barat Pentolan barat Yang selalu menghadang NKRI Untuk menjadi negara maju Sahabat bagi-bagi Bancotin soal spek kapal induk ini Ternyata LHD memiliki dimensi yang lumayan montok Dengan panjang yang mencapai 243 meter Kapal induk ini Bukan cap kaleng-kaleng Vanuatu Bahkan Rancangan ini Sudah jauh lebih besar Dari kapal induk Thailand Yaitu HTMS Chakri Neurabed Yang panjangnya Hanya mencapai 183 meter Dan kapal ini Ukurannya Sudah sama dengan Kapal induk Inggris Yaitu Kapal induk HMS Queen Elizabeth Yang berukuran panjang 243 meter Kita harus bangga Dengan kapal induk Buatan anak bangsa ini Karena Kalau bukan kita Yang bangga Lalu siapa lagi Sahabat bagi-bagi Tampak dalam video Jika kita perhatikan Dengan seksama Meskipun disebut Dengan kapal LHD Yang artinya Untuk membawa helikopter Namun Kapal LHD Indonesia ini Terlihat memiliki Skyjump Skyjump adalah Landasan jet tempur Dan drone Untuk terbang Artinya Model rancangan Bangunan kapal induk Helikopter PT PAL ini Sudah disesuaikan Untuk bisa membawa Kekuatan armada Drone-drone tempur Kemudian Di dalam Atau di bawah Deknya Sudah tentu Dipastikan dapat Membawa pasukan-pasukan Marinir Dan tank-tank Amfibi Dalam jumlah yang besar Termasuk Yang berada Di dalam hanggar Dan juga Lambung kapal Apalagi Ukurannya yang Pongsor Yaitu Mencapai 243 meter Dipastikan Sudah dapat Membawa pasukan Dalam jumlah yang Cukup besar NKRI Siap menghadapi Pentolan-pentolan Barat Bahkan China Di Laut Natuna Kita semua Tahu Bahwa peperangan China dan Barat Sudah semakin Dekat di Natuna Dengan kapal induk ini NKRI Siap Libas Habis musuh Sahabat bagi-bagi Pada video ini Juga terlihat Bahwa kapal induk Helikopter ini Akan diluncurkan Pada tahun 2028 Mendatang Artinya Dunia harus bersiap-siap Melihat update Indonesia Yang semakin terbang Jauh di atas awan Kapal induk Memang alutsista Sangat penting Untuk melawan Ormas-ormas penjajah Kapal ini Digunakan Untuk menghalau Musuh Sebelum masuk Ke wilayah Kedaulatan negara Seluruh negara Maju Sudah punya Saatnya Indonesia Tampil Dan unjuk gigi Dengan kapal induknya Mari kita bacotin Di kolom komentar Merdekalah dunia Seutuhnya Merdeka 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 Ming Merdeka Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton